21 trik cara edit video di CapCut untuk pemula dalam 10 menit Sebenernya ini adalah video pendek tutorial di CapCut dalam 21 hari yang gue jadikan satu Karena kemarin itu ada yang request So, semoga bermanfaat buat kalian Kamu punya video green screen kayak gini tapi gak tau cara ilanginya? Sini-sini gue ajarin pake CapCut Hari pertama ngajarin kamu CapCut PC biar gak pake Premiere Pro, bajakan terus Pertama masukin videonya ke timeline seperti ini Kemudian ke menu cutout di bagian sini Kamu pilih pada bagian chroma key Lalu klik color pickernya dan geser ke bagian warna hijau Atur strengthnya sampai warna hijaunya hilang Dan background green screennya auto hilang kayak gini Gimana? Lanjut hari kedua gak nih bos? Minimal di save dulu lah ya biar gak lupa Di CapCut PC ternyata ada kurva kayak gini yang bisa bikin pergerakan keyframe mu makin smooth Hari kedua ngajarin kamu CapCut PC biar gak pake Premiere Pro, bajakan terus Pertama disini gue akan coba bikin 2 keyframe untuk motion zoom in Atau kamu bisa bikin motion apa aja Dan gue akan munculin kurva keyframenya pake shortcut keyboard ALT plus K Kemudian klik keyframe awal dan buat jadi auto curve dengan klik ini Ulangilah kayak sama untuk keyframe yang terakhir Dan pergerakan keyframenya jadi lebih smooth Kamu bisa pake cara ini untuk motion keyframe apapun Jadi jangan lupa di save dulu biar gak lupa Kamu mau hasilkan preset color gradient in CapCut tapi gak tau caranya? Sini-sini gue ajarin Hari ketiga ngajarin kamu CapCut PC biar gak pake Premiere Pro, bajakan terus Pertama kamu bisa ke menu adjustment, lalu klik LUT di bagian sini Kemudian klik import, lalu masukkan LUT berformat cube Kalau kamu pengen preset yang biasa gue pake bisa klik link di bio Dan tinggal drag and drop ke timeline seperti ini Gimana lanjut hari keempat gak nih bos? Minimal di save dulu lah ya biar gak hilang Kamu pasti pernah lihat teks ngikutin objek kayak gini Dan cara buatnya itu gampang banget pake CapCut PC Hari keempat ngajarin kamu CapCut PC biar jadi apa? Jadi sepul Pertama buat teks dulu dan kamu posisikan di bagian yang mau di tracking Klik teksnya, lalu ke menu tracking di bagian sini Cetak trackingannya, klik motion tracking Posisikan kotak trackingannya ke bagian yang mau di tracking Lalu klik start dan tunggu loadingnya sampai selesai Nah teksnya udah auto ke tracking Jangan lupa di save dan next hari kelima kita ngajarin apalagi Video kamu burik dan mau dijadiin 4K tapi gak tau caranya Sini-sini gue ajarin cuma sekali klik pake CapCut Hari kelima ngajarin kamu CapCut PC biar menyala abangku Pertama masukin video burik kamu Lalu ke bagian menu basic Geser agak bawah Disini ada menu image enhancement Kamu ganti settingannya jadi UHD Lalu centang image enhancementnya Tunggu prosesnya sampai selesai Dan videomu udah auto journey Gimana lanjut hari ke enam gak nih bos? Jangan lupa di save biar gak lupa Kamu mau bikin slow motion tapi gerakannya patah-patah kayak gini Sini gue ajarin biar jadi semua slow motion di CapCut Hari ke enam ngajarin kamu CapCut PC biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama masukkan videonya Kemudian ke menu speed Atur speednya jadi lebih lambat Kamu centang smooth slow mo nya Disini ada dua pilihan Frame blending atau optical flow Kamu bisa pilih optical flow biar kualitasnya jadi lebih bagus Nah slow motion kamu udah jadi lebih smooth Hari ke tujuh kita bahas apalagi komen di bawah Dan jangan lupa di save Kamu pasti sering lihat subtitle teks per kata kayak gini Dan kamu kira ini buatnya manual Oh tentu saja tidak kalau pake CapCut Sini gue ajarin gak sampai satu menit Hari ke tujuh ngajarin kamu CapCut PC biar jadi apa? Jadi suhu Pertama masukkan videomu Kemudian ke bagian teks Pilih auto caption disini Atur bahasanya jadi Indonesia Dan klik create Setelah jadi Kamu ke bagian animation sebelah sini Klik captions Geser ke bawah Pilih animasi caption per kata yang ini ya Dan subtitlemu udah jadi per kata kayak gini Gimana lanjut hari ke delapan gak nih bos? Minimal di save dulu lah ya Biar gak lupa Ini namanya kamera tracking Dan cara buatnya gampang banget Cuma sekali klik pake CapCut Hari ke delapan ngajarin kamu CapCut PC Biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama masukkan videomu Ke bagian menu basic yang ini Geser ke bawah Dan ini ada yang namanya kamera tracking Kamu centang Dan tinggal kamu pilih mau tracking wajah, badan, atau tangan Klik start untuk mulai tracking Dan kamu bisa sesuaikan pengaturannya yang ada disini Udah gitu doang Jangan lupa di save Di CapCut cuma sekali klik Bisa bikin sensor wajah kayak gini Sini gue ajarin Hari ke sembilan ngajarin kamu CapCut PC Biar dipanggil puh sepuh Pertama masukkan videomu Ke menu efek yang ada disini Klik bagian body efek Pilih mask yang ini Tinggal pilih efek face mozaik Dan udah jadi Next hari ke sembilan kita bahas apa lagi Jangan lupa di save Biar gak lupa Kamu bisa bikin background blur Serasa pake kamera mirrorless Cuma pake CapCut Hari ke sepuluh ngajarin kamu CapCut PC Biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama masukkan videomu dan duplikat Taruh di atas video pertama Yang video atas Kamu hapus backgroundnya Pake auto cutout Dan ke menu efek Cari efek blur Tambahkan efeknya di atas video pertama Dan backgroundmu udah auto blur Kayak gini Gimana lanjut hari ke sebelas gak nih bos Minimal di save dulu lah ya Biar gak lupa Kamu sinkronisasi audio dan video yang terpisah Masih manual Ah itu gak jaman Sini gue ajarin cuma sekali klik Video dan audiomu Auto sinkron pake CapCut Hari ke sebelas ngajarin kamu CapCut PC Biar apa Biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama masukkan video dan audiomu yang terpisah Kamu blok audio dan videonya Klik kanan pada mouse Lalu pilih scene video to sound Tunggu loadingnya Dan video audiomu udah auto sinkron Gimana gampang banget kan Jangan lupa di save Kamu punya video goyang kayak gini Dan mau distabilkan Tapi gak tau caranya Sini-sini gue kasih tau caranya Cuman sekali klik Hari ke dua belas ngajarin kamu CapCut PC Biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama masukkan videonya Ke bagian menu video basic Lalu cari tool stabilize Kita klik centang Disini kamu bisa atur levelnya Biasanya gue pake level minimum cut Atau recommended juga bisa Dan videomu udah auto stabil Gimana gampang banget kan Jangan lupa di save Kamu rapiin video di timeline Masih satu-satu kayak gini Itu cara lama Sini gue kasih tau cara cepatnya Di CapCut Hari ke tiga belas ngajarin kamu CapCut PC Biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama pastikan kamu punya video yang berantakan kayak gini Lalu klik di keyboard Huruf P Dan potongan videomu Udah auto PDKT Next hari ke empat belas Mau trik apa lagi Kamu pengen bikin sensor suara kayak gini Tapi gak tau caranya Sini-sini gue kasih tau caranya di CapCut Hari ke empat belas ngajarin kamu CapCut PC Biar kamu makin pinter ngedit Pertama masukkan audio ke timeline Kemudian potong bagian mana yang mau disensor Masukkan efek suara sensor Kamu bisa dapetin efeknya klik link di bio atau cari di youtube Kamu sesuaikan efek suaranya sesuai potongan kata yang mau disensor Dan udah jadi guys Coba komen di bawah video ini sudah sampai di kota mana Kamu pengen bikin transisi dolar kayak gini Tapi gak tau caranya Sini-sini gue kasih tau cara cepatnya di CapCut Hari ke lima belas ngajarin kamu CapCut PC Biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama masukkan mentahan transisi dolar di antara dua video Kamu bisa cari transisinya disini Kemudian ke menu cutout di bagian sini Kamu pilih pada bagian chroma key Lalu klik color pickernya Dan geser ke bagian warna hijau Atur stringnya sampai warna hijaunya hilang Dan transisinya sudah jadi seperti ini guys Coba komen di bawah video ini sudah sampai kota mana Kamu pasti sering lihat efek stabilo pada teks kayak gini Dan cara buatnya gampang banget pake CapCut Hari ke enam belas ngajarin kamu CapCut PC Biar jadi sepuh editor Pertama masukkan screenshot teks yang mau dikasih efek stabilo Masukkan background berwarna kayak gini Ubah mode blendingannya jadi multiply Dan sesuaikan tempatnya Kamu bisa buat background berwarna di Canva Atau di aplikasi lainnya Lalu ke bagian masking Pilih mode rectangle Sesuaikan bentuk dan ukuran maskingannya Tempatkan maskingannya di pojok kiri Buat dua keyframe pada size maskingannya Keyframe awal buat panjangnya jadi satu Keyframe akhir buat jadi panjangnya sesuai teks kayak gini Dan efek stabilo mu udah jadi Buat yang mau nonton tutorial santainya Bisa ke youtube Azizpeed Next hari ke tujuh belas ngajarin apalagi Ini adalah efek yang sering digunakan editor PWK Dan kamu tau gak ini cuma sekali klik di CapCut Hari ke tujuh belas ngajarin kamu CapCut PC Karena Premiere Pro gak bisa bikin ini Pertama masukkan videonya Masuk ke tab efek Pilih body efek Cari kategori funny face Disini ada 4 efek wajah lucu yang bisa kamu gunakan Drag efeknya ke videomu Dan efek ala PWKnya udah jadi Gimana lanjut hari ke delapan belas gak nih bos Minimal di save dulu lah ya Biar gak hilang Kamu pernah lihat gambar di belakang objek kayak gini Tapi gak tau cara bikinnya Sini-sini gue ajarin pake CapCut Hari ke delapan belas ngajarin kamu CapCut PC Biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama masukkan videomu dan duplikat Taruh di atas video pertama Yang video atas kamu hapus backgroundnya Pake auto cutout Dan tambahkan gambar overlaynya Di tengah-tengah antara video pertama dan kedua Nah gambar di belakang objek kamu udah jadi Next hari ke sembilan belas ngajarin apalagi Comment di bawah Kamu bisa bikin preset color grading Cuma sekali klik pake CapCut Sini gue kasih tau caranya Hari ke sembilan belas ngajarin kamu CapCut PC Biar gak pake Premiere Pro Bajakan terus Pertama kamu bisa ke adjustment di bagian sini Sesuaikan untuk color gradingnya Mulai dari brightness, kontras, HSL, dan lain sebagainya Disini ada tombol save as preset Dan kamu klik Nanti presetnya akan muncul di adjustment Dan di bagian preset sini Tinggal kamu gunakan aja untuk video yang lainnya guys Next kita tutor apalagi komen di bawah Kamu pasti sederlihat efek mikir kayak gini Dan cara buatnya gampang banget pake CapCut Sini gue ajarin gak sampe 1 menit Hari ke-20 ngajarin kamu CapCut PC Biar jadi apa? Jadi suhu Pertama masukkan video kamu pura-pura mikir Lalu buat 2 keyframe di awal dan di akhir Untuk membuat efek zoom in Kemudian masukkan overlay efek mikirnya Kamu bisa cari aja di Youtube Dengan kata kunci thinking overlay Ke bagian basic disini Klik bagian blendingannya Pilih jadi screen Dan efeknya udah jadi guys Next hari 21 mau diajarin apa lagi? Komen di bawah Ini namanya efek marah Dan cara buatnya cuma sekali klik pake CapCut Sini gue ajarin Hari ke-21 ngajarin kamu CapCut PC Biar makin jadi suhu Pertama masukkan videonya Kemudian ke efek disini Lalu klik body effect Cari aja di bagian sini red face Dan kamu klik yang efek red face ini Udah gitu doang guys Jadi ini konten terakhir di series ini Dan semoga bisa bermanfaat buat temen-temen semuanya Next kita bikin konten apa lagi Atau mungkin kita lanjutkan series ini Hmm gimana guys? Coba komen di bawah